Mereka tampaknya langsung menuju ke gedung DPR RI di lantai 12, tepatnya di mana kantor fraksi Partai Golkar berada. Dan dapat kami informasikan, tidak hanya sendiri wakil dari Agung Langsono ini datang, Pemirsa, tapi tentunya dipimpin oleh wakil ketemu Partai Golkar, versi Munas Ancol Joris. Ia datang bersama dengan sejumlah masa, ada puluhan masa yang terlihat di sana, di lantai 12 kantor fraksi Partai Golkar tersebut. Dan dapat kami informasikan bahwa memang sempat terjadi kericuhan di sana, Pemirsa, dan ini diakibatkan karena adanya upaya untuk mencoba menduduki kantor fraksi Partai Golkar dari kubu Agung Langsono. Dan Pemirsa, pihak dari Adi Komarudin sendiri pun menyatakan bahwa sempat ia menelpon wakil Polri, yaitu Badrudin Haiti, untuk meminta bantuan pegamanan agar tidak terjadi kericuhan di sana. Dan kabar informasinya, Pemirsa, kami juga mendapatkan informasi bahwa saat ini kabarnya, pihak dari Agung Langsono sendiri sudah menduduki ruang rapat fraksi Partai Golkar dan ia sempat mengumumkan susunan kepengurusan Partai Golkar, versi Munas Ancol. Dan desas-desus mengenai upaya paksa pendudukan kantor fraksi Partai Golkar di lantai 12 gedung DPRR ini sebenarnya sudah terdengar sejak beberapa hari yang lalu. Pihak dari Partai Golkar sendiri pun seperti kami bisa mengutip pernyataan dari Idrus Marham, yang menyatakan bahwa pendudukan ataupun memaksa untuk menduduki kantor fraksi Partai Golkar di gedung DPRR ini, ini merupakan cara yang tidak elegan dan tentunya memberikan presiden yang buruk bagi demokrasi di Indonesia. Seharusnya pihak dari Kubu Agung Langsono, demikian menurut Idrus Marham, menunggu putusan Menkumham, maksud kami menunggu putusan PT UN, di mana memang harusnya bertelak ataupun mengacu pada putusan pengalian negeri tata usaha negara. Bukan hanya bernacu kepada keputusan dari Menteri Hukum dan HAM, Yasona Lawli dalam hal ini. Dan pemirsa hingga saat ini kami masih terus memantau bagaimana kondisi terakhir di lantai 12 kantor fraksi Partai Golkar yang hingga saat ini kabarnya sudah diduduki oleh Kubu Agung Langsono. Untuk sementara itu dapat kami sampaikan, Sinta kita kembali ke lantai 12 tersebut untuk berusaha menedangkan suasana. Ada Kapolda Metro Jaya, yaitu atas nama Pak Unggung, yang sudah mencoba masuk ke sana dan berusaha menedangkan masa yang ada berada di dalam sana agar kericuan tidak semakin meluas begitu Sinta. Dan aparat dari pengamanan di gedung DPRR sendiri, baik itu pihak internal maupun pihak eksternal pun sebetulnya sudah disiapkan untuk berjaga-jaga agar kericuan tidak parah ketika ada memang benar upaya menduduki kantor fraksi Partai Golkar yang memang ternyata sejak pukul 3 sore tadi sudah mulai berlangsung Sinta. Lainnya dari Kubu ARB, begitu Ardi? Iya Tisa, kalau tadi Anda katakan mereka sudah berhasil masuk ke dalam, apakah sempat ada komunikasi di antara kedua kubu itu? Atau memang ada paksaan dari mereka sampai akhirnya mereka bisa membuka paksa pintu dan masuk ke dalam? Tisa? Iya, kalau boleh kita review pada kejadian beberapa waktu yang lalu memang sempat. Kubu Agung Langsono ini mencoba mendatangi kantor fraksi Partai Golkar di lantai 12, namun tampaknya hal tersebut tidak digurbis karena memang berdasarkan pihak dari DPRR sendiri ketika ada sebuah rapat menyebutkan bahwa mereka pihak di DPRR secara keseluruhan saat ini lebih mengakui kepengurusan Partai Golkar versi yang terdahulu dalam hal ini di mana ketua umumnya adalah Abu Rizal Bakri dan mereka masih menunggu adanya keputusan dari PT UN dan ketika ada kubu dari Agung Langsono yang beberapa waktu lalu sempat mencoba masuk ke dalam kantor fraksi Partai Golkar, pihak dari Partai Golkar versi Munas Bali sendiri pun tidak menemui mereka begitu sinta. Sehingga terjadilah pemaksaan tersebut. Kita kembali ke gedung DPRR ini jika ada informasi terkini yang dapat disampaikan dari gedung DPRR. Terima kasih Tisa Ya